Hi viewers, kali ini Elnova channel akan membahas 5 fakta tersembunyi dari kartun populer One Piece Dari sekian banyak penggemar animasi One Piece ini, mungkin dari kalian masih ada nih yang belum tau siapa sih pencipta One Piece ini Oke gak perlu lama-lama, kita langsung bahas aja, yuk lanjut Dialah Eichiro Oda Penggemar animasi kartun Dragon Ball ini sangat menyukai karya Akira Toriyama tersebut Saking sukanya dengan animasi itu, hingga akhirnya dia bertekad membuat karya animasinya sendiri Karena sangat terkesan dengan bajak laut, Eichiro Oda akhirnya terimpirasi membuat anime yang berhubungan dengan bajak laut Yang diberi nama dengan judul One Piece Kreativitas Eichiro memang tidak diragukan lagi Eichiro Oda sebagai pencipta One Piece selalu ada saja inovasi terbaru untuk animasi garapannya Entah itu dari bentuk kaki, tangan, senjata, dan masih banyak lagi yang lainnya Seperti salah satunya adalah karakter Nami Karakter Nami ini awalnya digambarkan sebagai karakter wanita yang mempunyai senjata kapak besar dengan tangan serta kaki yang prostatik Sangat berbeda dengan karakter Nami yang ada di kisah terbaru One Piece yang tayang baru-baru ini Yang lebih langsing dan hanya dibekali dengan senjata tongkatnya saja Sebelum One Piece ini tercipta, Eichiro Oda terlebih dahulu menciptakan anime berjudul Romance Dawn Perlahan dari situ, Eichiro Oda akhirnya menemukan sebuah karakter untuk anime One Piece Yang sampai saat ini banyak digandrungi oleh pecinta animasi di dunia Tak sampai di situ, Romance Dawn ini juga diikut sertakan oleh Eichiro Oda pada bab awal animasi One Piece Tetapi di sini banyak karakter yang diubah dari Romance Dawn ke One Piece Ngomong-ngomong viewers sudah pada tahu belum sih Kalau One Piece ini pernah mendapatkan peragaan dari Guinness World Record Karena telah mencetak komik terbanyak dari seorang komikus tunggal Ya, siapa lagi kalau bukan Eichiro Oda Nah lho, ada yang nginat gak nih jadi komikus? Dari mana sih asal nama-nama karakter One Piece ini? Nah, setiap karakter dalam anime One Piece ini diambil dari berbagai negara Karena sebab itu ada beberapa nama karakter dari animasi One Piece ini Yang disesuaikan dengan bahasa dan negara setempat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!